Halo selamat datang di Pertamax7.com channel, saya mau membersihkan amplifier Towa ZR2128M yang lumayan masif ini, besar Saya mau bongkar dan penasaran dalemannya kayak apa amplifier yang lumayan mahal ini untuk kebutuhan masjid tentunya Untuk review amplifier ini bisa ditonton di video pojok kanan atas, sudah saya jelaskan, ini rekomendasi banget untuk masjid Oke kita bongkar dulu, saya pakai special tool, special tool obeng, kita bongkar, jangan sampai berotol ya Saya pastikan pakai obeng yang bagus untuk membongkar-bongkar barang bagus seperti ini Oke buka semuanya Terus nanti ada yang tanya, kok mas syutingnya kebalik, ya memang saya kebalik aja nih, biar nanti pas bongkar ini ke syuting Oke, dan ini adalah pertama kali saya membongkar amplifier ini setelah hampir 5 tahun, 5 tahun berjalan Karena kebetulan ini lagi kosong, gara-gara si itu, virus itu saya kan nggak ada liputan ya, apalagi puasa juga Yus, di rumah, ke masjid, membersih-bersihkan amplifier, sekaligus yang bersihkan ini Gitu Pak D, dibalik cerita kenapa membongkar ini Sip, sudah semua Sudah kebongkar Ini empuk banget soalnya, skrupnya Mungkin sekarang sudah naik ya, amplifier ini, sudah 4 jutaan Dulu sih lumayan mahal juga Tapi naiknya sama dikit, setahu, per tahun itu cuma seratusan ribu lah zaman dulu Sampai sekarang hampir 4 jutaan itu Untuk kirim-kirim saya kurang tahu ya, karena ini berat banget swear Katanya, aku lihat ya, di beberapa marketplace itu sekitar 22 kg Jadi, ongkirnya bisa jebol Kalau seberat itu Makanya saya lebih baik beli di distributor Ada toko yang memang gede, itu biasanya distributor ya Misalkan di Jogja itu ada doba, nggak salah Jadi itu lebih mudah Jadi misalnya, cari-cari ada hunting di toko-toko elektron terdekat Kita buka amplifiernya, jeng-jeng-jeng-jeng Ternyata seperti ini Kenapa harus dibersihkan ini Ada debu-debu Saya pakai sikat gigi bekas Terus Di sini ada Kelihatan nggak ya, coba ganti dulu angelnya Gede banget ini Oke, Pakdeh Di sini Ada Trafo Trafo yang besar sekali Ini ukurannya Saya nggak punya bagian Nggak apa-apa Garis sih, ini besar Ada tujuannya 20-20V Dengan kode PT802G-A Tegangannya cuma 22,5V Jadi ini dayanya sekitar Antara 10-15A Per sisi Karena ini ada 2 ya, CT Jadi ada Gulungan yang 1 Dan gulungan 1 Gulungan 1 Untuk channel 1 Dan gulungan 1 Untuk channel 2 Gitu 22,5V Oke, sip Di sini ada antena Ini Ada kabelnya Oh, memang ada antenanya bro Ini asli Ini bukan TK Yasa TK Yasa TK Yasa Sekelas tua bikin TK Yasa Lucu Terus Ini yang membedakan dari amplifier terbiasa Ini ada OT Atau Output Transformer Dia untuk mengubah Impedansi rendah ke impedansi tinggi Yang mengubah jadi Arus AC Apa? Arus AC Dari amplifier yang rendah Nggak nyampe berapa V Itu kecil kan? Jadi 200V Biar bisa Toa nya lantang Karena toa itu jauh Jaraknya Harus pakai kabel yang panjang Nah, pakai lah Tegangan yang tinggi Biar Nggak hilang listriknya Ini ada trapo utama Trapo dayanya ini Ini trapo OT Terus di sini ada Rectifier Atau punya arah di sini Kelihatan Ini nggak saya lepas ya Cuma tak lihat-lihat Ini ada Dioda kiprok ya Alias kiprok Gede ini Berapa hampir yang merasakan? 10-20 hampir kali? Malah gede di sini Ada pendinginnya Kiproknya ada pendinginnya Terus Di sini ada Culik tenan ya Swear Ini kecil banget Apa itu? Di sini Ada Elko 10.000 Microfarad 50V Ini kecil 2 biji doang lagi Channel 1, 1 biji Channel 1, 1 biji Ada sistem sekring 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 Biar jaga-jaga Reconcept atau gimana Terus Udah Ini Pilih anti inputnya sini Oke Pilih anti outputnya sini Terus Bagian mixernya Emang ada PCB sendiri Di depan sini Ini PCB untuk khusus Bagian mixer Lumayan ya Ini Preamp mix Sama Kontrol untuk Nada Atau Tune control Tune control Terus Dimana loh Amplifiernya Ya di sini Blok untuk amplifiernya Menggunakan 2 biji transistor Sorry 4 biji transistor Per channel Jadi ini channel 1 dan channel 2 1 PCB Beda Letak transistor Aja Karena di sini ada Lumayan besar ya Apanya Headsink Headsink Aluminum Lumayan besar Ada Doda untuk sensor Ada untuk Thermistor juga Wah ini sensornya komplet Bekali Sensor untuk kipas Terus ada sensor untuk Arus Transistor Arus IB Transistor Final Yaitu Transistornya pakai Toshiba 2SC 5200 4 biji Buset 4 biji Pantesan 120 Watt ya Jadi transisannya Lumayan banyak Ini per channel Jadi kalau Total Kanan kiri ada 4 transistor Final Buset Banyak sekali Pantesan Mahal ya Terus Setelah saya buka ini Mau diapain itu Sayangnya mau pasang Kipas Tambahan di sini Tapi kok Masih bingung Letaknya nanti Dimana Hmm oke Itu aja ya Cerita singkatku Mengenai Bongkar Menjelaskan Isi-isi dari Amplifier ini Intinya Worth it lah Harga Semahal itu Dengan Fitur sekomplete ini Mantap Surahnya juga lantang Jelas Dan enak Ini gak rusak ya Saya cuma bersihin Biar Tetep prima Jika ada pertanyaan Mengenai Amplifier ini Bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah Yang jelas Amplifier ini Asalkan pemasangan benar Terus Instalasi benar Penggunaan Amplifier Amplifier Penggunaan mic yang bagus Penggunaan Toa yang asli gitu Insya Allah ini awet sekali Bundle ya Karena rangkaian ini memang Kalaupun Ada short Biasanya itu Constate di bagian Entah itu Gap locknya Udah Sekarat Udah mati Atau cuma Secringnya putus Gara-gara Keluaran ini putus Misalkan Salah masang gitu Biasanya putus Ganti aja secringnya Tapi jangan Jangan Constate lagi ya Harus Kelistikan yang benar Biar gak Constate terus Begitu Ini Amplifier lumayan Bundle lah istilahnya Bundle sekali Oke Itu aja ya Sampai jumpa di Video selanjutnya Tapsul Ini outputnya Sip Ini untuk feedback Oke Seumur-umur saya Baru sekali malah Sekali itu dua kali Airpiece Amplifier to wire Antara sekringnya putus Itu kiproknya Cuma itu Untuk trapo-trapo-trapo-nya Bundle Ini trapo-nya mahal Aku pernah lihat Di distribusi Jogja Ada yang beli OT Ini mahal Trapo OT Ini ada yang bakar Sip Saatnya foto-foto